Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin wala alihi wa sahbihi ajma'in. Wajib syukur, marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena berkat rahmatnya dan ridoknya lah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam, semoga selalu kita haturkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari akhir nanti kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Selamat siang semuanya. Selamat datang di acara Talkshow Muhasabah Hatil Quran MTQUI 2021 dengan tema Merangkai Kalamullah Melalui Tulisan. Gimana nih kabarnya hari ini? Boleh banget dong aku dikasih reaction. Jempolnya. Alhamdulillah nih teman-teman semua, kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa hadir dalam acara kali ini. Untuk yang lagi sakit atau yang lagi nggak enak badan, tapi semoga tetap semangat ya menjalani acara kita pada hari ini. Semoga teman-teman semua yang kurang sehat segera diberikan kesembuhan. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Perkenalkan, saya Aisyah Sabita Kamila dari Fakultas Hukum UI 2021. Siang ini akan memandu acara seminar Talkshow Musabah Khatil Quran. Baiklah teman-teman semua, untuk memulai acara kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini nih, izinkan saya untuk membacakan tata tertib selama acara berlangsung. Pertama, peserta dianjurkan hadir 10 menit sebelum acara dimulai. Kemudian, peserta Talkshow MKQ diwajibkan menamakan akun Zoom dengan format nama depan underscore instansi, sebagai contoh, sucita underscore UI. Peserta Talkshow MKQ dianjurkan memastikan kameranya berfungsi sebelum memasuki Zoom Cloud Meeting. Jika ada kendala terkait kamera, harap segera menghubungi panitia melalui private chat. Peserta diwajibkan menyalakan kamera setelah diberikan aba-aba oleh panitia. Kemudian, host dan pihak teknisi akan mematikan mikrofon semua peserta sejak memasuki Zoom Meeting. Peserta diperbolehkan mengajukan pertanyaan kepada pembicara dengan mengetik di kolom chat dengan sopan, serta dapat melalui link slido. Link slidonya nanti akan diberikan oleh panitia di kolom chat. Teman-teman yang punya pertanyaan kepada pemateri kita nanti dipersilakan untuk mengisi link slido. Kemudian, peserta dianjurkan menyiapkan alat tulis untuk mencatat materi yang akan diberikan pembicara. Peserta diharapkan memperhatikan pembicara selama materi berlangsung. Kemudian, ada pun agenda kita pada siang hari ini adalah pembukaan akan dilanjutkan dengan tilawah, serta akan dilakukan pengenalan pembicara dan penyampaian materi oleh pembicara. Nanti juga akan ada sesi Q&A, tanya-jawab. Kemudian, akan dilanjutkan dengan sesi games yang pastinya bakal seru banget nih, teman-teman semua. Kemudian, akan ada sesi dokumentasi dan sesi doa. Nah, untuk memasuki rangkaian acara berikutnya, kita akan mendengarkan tilawah yang akan dibawakan oleh Kak Diki Hardiansyah. Kepada Kak Diki Hardiansyah, waktu dan layar dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC atas kesempatannya. Oke, teman-teman, pada hari ini saya akan membacakan tilawah, yaitu Surah Mujadalah, Surah ke-58, just ke-28, ayat 11 sampai dengan ayat 13, ayat 4. Mungkin teman-teman yang ingin mau baca, boleh dibuka kurannya, sekali lagi saya sebutkan. Surah Al-Mujadalah, Surah ke-58, ayat ke-28, ayat 11 hingga ayat ke-13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Fatihah. 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 Oke, sekian dari saya Kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kembali lagi kepada MCB Waalaikumsalam Masya Allah barusan kita udah dengerin Tilawah dari Kak Diki Hardiansyah Gimana nih teman-teman semua Menyentuh hati banget kan ya Rasanya tuh hati jadi tenang Kalau udah dengerin Tilawah deh pokoknya Nah, selanjutnya akan ada pembukaan nih Yang akan disampaikan oleh Kak Balkis Halisa Selaku Project Officer MTQI 2021 Kepada Kak Balkis Halisa Waktu dan layar dipersilahkan Baik, terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Nahmaduhu wa nasa'u Nuhu wa nasa'u Wa na'udzubillahim insurur yankusuna Wa min sayi ati amalina Lai ahlihillahu fana murdannalah Wa min yudhillahu fana hadiyalah Asyadu an la ilha illallah Wa asyadu anna muhammadin amudih wa rasuluh Puji dan syukur Kita sampaikan kehadirat Allah SWT Yang hanya karena rahmat dan nikmatnya lah Kita dapat berkumpul di forum daring ini Insya Allah tanpa mengurangi efensi Ya teman-teman ya teman-teman Walaupun gak bisa diadakan secara luring Salah cerita salam Senantiasa kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW Sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman Satu-satunya orang yang nantinya di hari kiamat kalat Bisa memberikan syafaat kepada kita semua ya Semoga kita termasuk salah satu umatnya Yang dapat menerima syafaat beliau nanti Perkenalkan hadirin sekalian Saya Balkis Halisa Selaku proyek officer dari MTKU 2021 Dari FKMI 2019 Yang saya hormati Bang Ahmad Cukrohan Selaku pembicara di seminar hari ini Yang saya hormati Hadirin sekalian seluruh peserta seminar Serta teman-teman panitia yang saya banggakan Saya mewakili seluruh panitia MTKU 2021 Mengucapkan jasa pengulau khairan Kepada hadirin sekalian Karena telah bersedia untuk hadir dan melakukan acara ini Perlu diketahui bahwa seminar MTKU 2021 Adalah salah satu sarana yang disediakan oleh MTKU 2021 Bagi para peserta yang mungkin sekedar ingin tahu saja Atau bahkan mau belajar lebih lanjut Tentang cabang lomba yang ada di MTKU ini Terdapat sembilan seminar Yang insya Allah akan dilangsungkan Selama akhir pekan bulan September ini Alhamdulillah sudah terlaksana satu Tadi pagi Dan ke sembilan seminar tersebut Semuanya mengacu pada sembilan cabang lomba Yang dilombakan di MTKU Dan MTKMN Nah cabang lomba yang hari ini kita bahas Yang saat ini kita bahas Atau cabang lomba MKQ Faktil Adalah cabang lomba yang Di sini kita mengajak para peserta Untuk menjajikan ayat Al-Quran Dengan nilai esotika tertentu Agar nantinya Ayatnya tersebut Indah di benda mata Hal ini juga bentuk pengenalan Bagi masyarakat Bahwa Quran itu sejatinya Mencakup segala lini Salah satunya Di lini seni Terdapat banyak sekali Ayat di Al-Quran Yang menunjukkan Nilai-nilai esotika Salah satunya itu Di kisah Nabi Sulaiman Yang mana Kisah itu menceritakan Tentang kemegahan dan keindahan Kerajaan Nabi Sulaiman Nah Agar manfaat dari seminar ini Bisa semakin luas Kami mengajak hadirin sekalian Untuk menyebarkan info Mengenai seminar ini Dan mengajak Sebanyak-banyaknya orang Untuk bergabung Kami juga senantiasa terbuka Atas segala kritik dan saran Yang dirasa perlu Untuk disampaikan kepada kami Akhir kata Semoga Apa yang disampaikan Dan diikuti Dalam satu jam ke depan Dapat berguna Untuk menambah Wawasan dan pengetahuan kita Khususnya di bidang Kodil Quran Kami mohon Diburukan pintu maaf Yang sebesar-besarnya Apabila ada salah patah dan perbuatan Yang mungkin terjadi Selama berjalannya acara Wabilahi tafriq wa hidayah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kembalikan kepada MC Masya Allah Makasih banyak kepada Kabalkis Halisa Yang sudah menyampaikan Sepatah dua patah katanya Untuk membuka acara kita hari ini Masya Allah banget ya Emang hari ini Kita bertujuan Untuk gak hanya menambah ilmu Tapi mempelajari secara Lebih dalam nih Tentang Al-Quran Seni-seni keindahan Al-Quran Yang ternyata Keren banget Dan akan kita Ketahui kekerenannya gimana Setelah ini Nah Alhamdulillah Kita sampai nih Pada acara inti kita Pada hari ini Ngomong-ngomong Teman-teman disini Udah pada tahu Belum sih Siapa narasumber Yang akan hadir Pada hari ini Kalau belum Hari ini bakal aku kasih tahu nih Biar gak pada penasaran-penasaran banget Aku kasih tahu ya Beliau adalah Bang Ahmad Syukran Alimuddin Bang Ahmad Syukran Alimuddin ini adalah Seorang best of best Diwani kelas kaligrafi 2019 Bang Ahmad Syukran juga Merupakan runner-up kaligrafi competition Di Institut Pertanian Bogor tahun 2019 Juga merupakan juri dari lomba kaligrafi competition Di FKUI Quranic Olimpiad 2019 Bersama Bang Syukran Hari ini kita akan Mempelajari Musabah Qahatul Quran Dengan tema Merangkai Kalamullah Melalui tulisan Dengan poin-poin pembahasan Yaitu penjelasan mengenai sejarah Singkat lahirnya hat Apa-apa saja bentuk hot Kemudian pengalaman Bang Ahmad Syukran Ketika menjadi peserta lomba MKQ Gimana sih Cara nulis Hat dengan baik Serta apa-apa saja Aspek yang akan dinilai Dalam penjurian MKQ Alhamdulillah Hari ini Bang Ahmad Syukran Udah hadir nih Ternyata di tengah-tengah kita Teman-teman semua Gimana kabarnya Bang Ahmad Syukran Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Kabar baik Mau langsung mulai ke materi Atau gimana Boleh 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 Kalau begitu Kepada Bang Ahmad Syukran Untuk menyampaikan materi Waktu dan layar Saya persilahkan Baik Sebentar ya Mungkin sambil menunggu Teman-teman yang ada di sini Boleh banget Open camp Sama-sama Biar kita bisa jadi Semakin interaktif Kemudian Dipersilakan kepada Bang Ahmad Syukran Untuk melanjutkan Apakah sudah Terlihat Sudah Bang Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah 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 Wassalamuala Assalamualaikum 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 Disyukur kehadiran Allah SWT Yang telah memberikan kita Rikmat sehat Baik jasmani Maupun rohani Sehingga kita Dapat bergumpung Di acara seminal Tentang Kaligrafi Kemudian Salawat Serta salam Kita Sanjukan kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang telah membawa kita Dari zaman Jahiliyah Menuju zaman Islam Terima kasih Untuk Pak Panitia Yang telah Mengundang saya Di seminar Kali ini Dan Untuk Bapak-bapak Ibu-ibu Teman-teman Yang telah Meluangkan waktunya Untuk mengikuti Seminar Pada hari ini Untuk Seminar hari ini Temanya adalah Merangkai Kalimullah Melalui tulisan Ini Salah satu Karya saya Tetapi ini Karya saya Yang dibuat Melalui software Komputer Dan Sebelah kanan ini Tanah tangan saya Tanah tangan khusus Untuk Kaligrafi Oke kita Langsung Lanjut Ke Slide selanjutnya Yaitu tentang Mengenai saya Nama saya Ahmad Sukronalimuddin Alamatnya Di Kalijurang RT3 RW3 Kecamatan Tonjong Kabupaten Udebes Jawa Tengah Ini saya Orang Jawa Tengah Orang Udebes Dan Sekarang Tinggalnya di Jalan Al-Furkon RT4 RW5 Kelurahan Murugina Beji Kota Depok Kemudian Latar belakang saya Yaitu SD Negeri Kalijurang 3 SMP Negeri 1 Bunyayu SMA nya Di SMA Negeri Aji Barang Dan terakhir Universitas Indonesia S1 Statistika Kemudian ini Beberapa Penghargaan Yang Saya Peroleh Kepanyakan Saya Sebagai Juri Karena Setelah Saya Melakili Di Lomba MTG Mahasibat Nasional Saya Diundang Di berbagai Event Untuk Menjadi Juri Untuk Penghargaan Pertama Saya Juri 2 Di kompetisi UIKO Dulu Namanya UIKO Tapi kalau Sekarang Namanya Sudah Berbeda Yaitu MTGUI Saya Masuk Universitas Indonesia Itu Tahun 2015 Dan Saya Ikut Lomba Kaligrafi Tingkat Kampus Mewakili Fakultas NIPA Dan Saya Mendapat Jura 2 Kemudian Saya Pernah Ikut Lomba Mewakili Universitas Indonesia Di MTG MN Tahun 2017 Kategori Kaligrafi Di Universitas Negeri Malang Kemudian Saya Juga Jadi Juri Di Kompetisi Islamic Fair Tahun 2017 18 19 2020 Kemudian Yang Keempat Saya Juga Jadi Juri Kaligrafi Di Kompetisi UIKO Tahun 2017 Kemudian Saya Menjadi Peserta terbaik Di Kelas Di Di Kursus LEMK Jakarta Tahun 2019 Kemudian Yang Keenam Saya Menjadi Mewakili UIKI Lagi Cabang Kaligrafi Di MTG MN Tahun 2019 Di Unsiah Aceh Kemudian Yang Ketujuh Saya Jura 3 Di Lukis Kaligrafi Pada Event Festival Timur Tengah FIP UIK Tahun 2019 Saya Menjadi Juri Juga Di Kompetisi MTG UIK Tahun 2019 2020 Kemudian Yang Yang Ke-9 Saya Jura 2 Di Kaligrafi Kompetisi Di IPV Tahun 2019 Dan Saya Juga Juri Di Kompetisi Kaligrafi Pada Event FK UIK Koranik Tahun 2019 Dan Ada Lagi Saya Jadi Juara Harapan Satu Di Nasional Koranik Kompetisi Di UNY Tahun 2019 Juga Kemudian Kita Masuk Ke Definisi Kaligrafi Kaligrafi Itu Sendiri Berasal Dari Dua Suha Kata Yaitu Kalos Artinya Indah Dan Grafi Artinya Menulis Maka dari Itu Kaligrafi Adalah Seni Menulis Indah Ada Dua Unsur Untuk Kaligrafi Yaitu Tulisan Aksara Dua Adalah Keindahan Estetika Kenapa Bisa Dibilang Indah Karena Dalam Penulisannya Itu Ada Kaidah Atau Aturan Tata Cara Menulisnya Sesuai Dengan Jenis Hot Yang Ditulis Kemudian Hot Adalah Garis Atau Soretan Penang Yang Membentuk Tulisan Tanggal Hot Juga Disikut Seni Liks Indah Arab Nah Ini Asal Usul Dulunya Para Sejarawan Arab Berpendapat Bahwa Hot Arab Berasal Dari Tulisan Mesir Kuno Yaitu Hieroglyph Yang Berkembang Pada 3200 Sebelum Mas Rakhir Nah Kuruf Hieroglyph Ini Berbentuk Gambar Piktograf Kejumlah Ratusan Biasanya Ditemukan Di Kuburan-kuburan Fir'aun Ditulis Di atas Daun Papirus Di sepanjang Sungai Dan Dipahat Dan Dibatuk Dinding Piramit Atau Dikuil Pemujaan Kemudian Pada Masa Dinasti Umayah 661 Sampai 750 Masyai Dilakukan Penyempurnaan Huruf Arab Jadi Huruf Arab Ini Semakin Mudah Dipahami Makin Jelas Hurufnya Kemudian Di Dinasti Abasyah 150 Sampai 1258 Masyai Dimana Terdapat Perumusantan Dabaca Huruf Arab Kemudian Ada Pembakuan Rumus Hot Arab Geometris Kemudian Ada Peralihan Tulisan Dari Huruf Kubisme Yang Awalnya Huruf Kufi Ke Huruf Kursif Yaitu Nashi Dan Sulus Nah Ini Adalah Contoh Hot Sulus Ada Alif Nun Dan Ain Nah Inilah Kenapa Hot Ini Bisa Bertahan Sama Sekarang Karena Dia Ada Kaidahnya Ada Aturan Cara Menulis Mengapa Bisa Bertahan Sama Sekarang Dan Masih Terus Diberajari Kemudian Hot Arab Pada Masa Modern Dimana Pada Masa Ini Bergembang Seni Lukis Hat Arab Jadi Antara Lukis Seni Lukis Dan Seni Kaligrafi Arab Itu Dipadukan Kemudian Ada Lomba Juga Terus Ada Kemudian Muncul Pendidikan Mengenai Hat Arab Kemudian Penulisan Buku-buku Hot Arab Juga Bermunculan Kemudian Berbagai Sanggar Seni Museum Juga Didirikan Dan Bahkan Sampai Cerva Dan Novel Hat Arab Kemudian Di Kaligrafi Arab Itu Ada Beberapa Istilah Yang Perlu Diketahui Ada Hot Gaya Tulisan Di Indonesia Itu Ada Tujuh Gaya Tulisan Yang Masih Dibelajari Yang Masih Exist Dan Digunakan Pada Lomba Lomba Di Berbagai Event Lomba Di Indonesia Kemudian Yang Kedua Pena Pena Ini Kalau Kita Di Dunia Kaligrafi Ada Handam Ada Kalam Ada Kuas Tergantung Media Yang Kita Pakai Dan Tergantung Kategori Kaligrafi Yang Dilompakan Seperti Apa Nanti Kita Lihat Perbedaan Antara Kalam Handam Dan Kuas Kemudian Media Ini Media Ada Banyak Sebenarnya Cuma Yang Paling Sering Digunakan Itu Adalah Mukohar Art Paper Kanvas Criplek Dan Karton Untuk Mukohar Dan Art Paper Biasanya Untuk Jenis-jenis Kaligrafi Naskah Untuk Kanvas Itu Bisa Jenis Kaligrafi Contemporer Triple Untuk Dekorasi Dan Karton Untuk Musaf Naskah Juga Bisa Kemudian Tinta Ini Ada Beberapa Tinta Yang Bisa Dipakai Untuk Kaligrafi Naskah Yaitu Ada Seming Ada Deiso Bombay Tinta Caina Dan Daniel Kemudian Untuk Chat Kita Bisa Memakai Chat Mulilek Meris Amsterdam Dan Ada Spidol Posca Dan Miniso Ini Yang Sering Kita Gunakan Ini Untuk Posca Dan Miniso Di Kategori Musaf Dan Dekorasi Nah Ini Adalah Gambar Contoh Untuk Yang Sebelah Kiri Atas Itu Namanya Hendam Itu Terbuat Dari Batang Pakis Terus Untuk Yang Sebelah Kanan Nomor Dua Dan Nomor Tiga Atas Itu Dari Kiri Itu Adalah Kalam Itu Bisa Terbuat Dari Bambu Karena Untuk Menyesuaikan Ukuran Dari Ukuran Satu Mili Sampai Ukuran Dua Belas Mili Atau Bahkan Bisa Lebih Terus Untuk Yang Sebelah Kanan Atas Itu Kertas Mukohar Dimana Kertas Ini Texture Licin Seperti Art Paper Dan Biasanya Secara Membuat Kertas Ini Itu Pakai Putih Telur Terus Dicampur Kawas Itu Nanti Didiamkan Semakin Lama Didiamkan Itu Semakin Enak Untuk Ditulis Ini Untuk Kertas Mukohar Kemudian Yang Di bawah Di Di Tinta Seling Ini Tinta Jerman Isinya 28 Mili Harganya Sekitar 100 Sampai 200 Ribu Kemudian Yang Di Tengah Itu Tinta Daiso Waktu Saya Masih Awal Mempelajari Kaligrafi Saya Sering Menggunakan Tinta Daiso Tinta Daiso Itu Tinta Jepang Jadi Dia Texturnya Pekat Dan Enak Ditulis Enak Untuk Nulis Dan Bisa Lebih Lentur Kemudian Yang Ketiga Sebelah Kanan Bawah Itu Ada Tinta Bombay Tinta India Ini Juga Lumayan Bagus Untuk Nulis Kemudian Untuk Alat-alatnya Ini terutama Untuk Yang Contemporer Atau Dekorasi Ini Alat-alat Yang Sering Dipakai Adalah Ini Kuasnya Terus Cet Akrilik Kemudian Ada Mowile Capembok Nah Capembok Ini Digunakan Untuk Warna Dasar Warna Dasar Untuk Tulisan Jadi Ketika Kita Lomba Ini Misalnya Lomba Dekorasi Ada Space Untuk Tulisan Arab Nah Untuk Background Warnanya Biasanya Pakai Mowile Karena Untuk Karena Jika Kita Memakai Akrilik Itu Teksturnya Jadi Licit Ketika Kita Menulis Arab Terus Untuk Kuas Untuk Kuas Ini Ada Macem-macem Bentuknya Untuk Yang Paling Besar Itu Dia Bentuknya Lebar Itu Cocok Untuk Ngeblok Ngeblok Itu Mewarnai Bidang Yang Besar-besar Lebih Jepat Dan Kemudian Untuk Yang Kuas Pipih Itu Bentuknya Datar Biasanya Kita Potong Agar Miring Kalau kita Lihat Itu Seperti Stabilo Stabilo Kan Ujunnya Miring Nah Kita Buat Kuasnya Miring Sesuai Tingkat Kemiringan Kita Menulis Dan Biasanya Kan Kalau Kuas Itu Tebal Kita Potong Kikis Sedikit 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 Agar Tidak Terlalu Tebal Jadi Ketika Nulis Itu Enak Tidak Terlalu Lempur Dan Tidak Terlalu Teban Jadi Kuat Untuk Spidol Ini Spidol Sangat Perfungsi Untuk Hiasan Hiasan Kecil Yang Sifatnya Detail Karena Spidol Ini Khususnya Untuk Polska Ini Bahan Dasarnya Adalah Set Jadi Tidak Sama Dengan Spidol Spidol Lain Karena Spidol Ini Bahan Dasarnya Jadi Cocok Untuk Disandingkan Dengan Cet Tembok Maupun Cet Akring Dan Kita Kemacam Kategori Kaligrafi Di Indonesia Jadi Di Indonesia Itu Ada Empat Yang Sering Dilombakan Empat Kategori Kaligrafi Yang Sering Dilombakan Yang Pertama Kaligrafi Dekorasi Ini Adalah Contoh Kaligrafi Dekorasi Yang Saya Anggil Fotonya Di Museum Pahit Al-Quran Itu Letaknya Di Taman Mini Indonesia Indah Ketika Anda Masuk Melalui Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah Itu Anda Bisa Melihat Langsung Karena Letak Museum Bad Al-Quran Itu Dekat Sekali Dengan Pintu Masuk Pintu Gerbang Utama Masuk Taman Milih Misir Indah Disitu Banyak Karya Karya Para Master Jura-jura Di MPQ Dipasang Dan Dipajang Disitu Dari Kategori Dekorasi Naskah Musaf Sampai Koten Borel Ada Semua Disitu Untuk Kaligrafi Dekorasi Ini Yaitu Perpaduan Kombinasi Hot Dan Ornaman Ornaman Islami Jadi Tidak hanya Huruf saja Tapi Banyak Ornaman Ornaman Islami Kemudian Dalam Kaligrafi Dekorasi Ini Mengandung Lima Atau Tujuh Hot Biasanya Untuk Sampai Saat Ini Di MPQ MPQ Nasional Atau MPQ Mahasiswa Nasional Biasanya Hanya Memakai Lima Hot Kita Bisa Melihat Ada Tujuh Tujuh Spes Untuk Tulisannya Tujuh Spes Tulisan Ini Jadi Ketika Kita Membuat Karya Dekorasi Dengan Lima Tulisan Hot Itu Tidak Harus Lima Bidang Bisa Tujuh Bisa Delapan Yang penting Dalam Satu Karya Terdapat Lima Jenis Hot Kalau kita Bisa Melihat Di karya Ini Yang paling Atas Itu adalah Farisi Kemudian Yang dibawahnya Kanan dan Kiri adalah Rita Kemudian Yang paling Besar Yang di Sebelah Yang di Tengah Ini Ini adalah Sulus Kemudian Di bawahnya Kanan Kiri Adalah Yueni Terus Yang terakhir Paling bawah Adalah Nasfi Nah Ini ada Lima Jenis Hot Yang Ada di Dekorasi Nah Untuk Kaligrafi Dekorasi Kelombanya Itu Lapan Jam Lapan Jam Pengejaan Itu Sudah Termasuk Istirahat Istirahat Di Zuhur Dan Asar Jadi Lombanya Itu Mulai Dari Jam Lapan Sebelah Jam Empat Kemudian Medianya Adalah Triplex Ukuran 120x80 Centimeter Kemudian Yang kedua Ada Kaligrafi Nusaf Nah Kaligrafi Nusaf Ini Anda Bisa Lihat Dengan Mudah Di Al-Quran Di surat Al-Fatihah Atau Surat Al-Baqarah Awal Nah Itu Termasuk Dalam Kategori Kaligrafi Nusaf Dimana Kaligrafi Nusaf Ini Hanya Lebih Sedikit Hot Yang Digunakan Biasanya Cuma Hanya Cuma Hanya Ada Satu Misalkan Kalau Kita Lihat Pada Karya Ini Karya Ini Adalah Menggunakan Hot Nashi Untuk Yang Bulat Dengan Kemudian Untuk Penamaan Ayat Surat 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 Menggunakan Sulus Atau Bebas Dibebaskan Yang penting Yang Tengah Ini Ini Adalah Contoh Kaligrafi Kaligrafi Nusaf Dibikin Itu Di karton Sekitar Ukuran 60 x 80 Dalam Lomba Juga Sama 8 Jum Juga Sama Seperti Dekorasi Kemudian Yang Ketiga Yang Ketiga Ada Kaligrafi Naskah Kaligrafi Naskah Ini Lebih Menonjolkan Kaedah Tulisan Daripada Hiasan Atau Warna Atau Ornomen Jadi Memang Pelunaskah Di Indonesia Adalah Bentuknya Seperti Ini Ada List Ada List Berwarna Hitam Untuk Membatasi Untuk Memberi Ruang Di Masing-masing Hopnya Kita Bisa Melihat Bahwa Di sini Ada Yang Paling Atas Ada Diwan Jali Kemudian Yang Di bawah Ada Rekah Yang Di bawah Lagi Yang Di tengah Adalah Sulus Di bawah Sulus Ada Rekah Lagi Yang Paling Bawah Adalah Kufi Ini Ada Empat Kaya Tulisan Kemudian Yang Terakhir Ada Kaligrafi Kontemporer Dimana Kaligrafi Kontemporer Ini Tidak Ada Kalian Tidak Harus Menggunakan Jenis-jenis Hot Sesuai Kalidah Jadi Pada Lomba Ini Huruf-hurufnya Itu Sesuai Kreativitas Serta Jadi Tidak Ada Kalidahnya Dalam Penulisan Hurufnya Sebenarnya Kaligrafi Kontemporer Ini Adalah Perpaduan Antara Seni Lukis Dan Kaligrafi Jadi Dipadukan Terakhir Kaligrafi Komenforan Kaligrafi Kontemporer Ini Memiliki Beberapa Aliran Ada Abstrak Figural Ada Simbolic Kemudian Kita Kemacam-macam Hot Kaligrafi Yang pertama Ada Sulus Dan Sulus Itu Dibagi menjadi Dua Ada Sulus Jali Dan Sulus Adi Apa Bedanya Kalau Sulus Jali Itu Tampak Seperti Gambar Di Samping Belah Kanan Ini adalah Sulus Jadi Hurufnya Ditumpuk Kalau kita Lihat Di karya Ini Kita bisa Membaca Bahwa Karya Ini Adalah Bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim Yang Yang dicerminkan Kemudian Kalau Kita Menemukan Ada Ada Kata Allah Dalam Kaligrafi Usahakan Selalu Berada Di atas Kita Bisa Lihat Di Karya Ini Allah Berada Di atas Kemudian Kemudian Yang kedua Ada Sulus Adi Nah Sulus Adi Itu Cara penulisannya Tidak Ditu Mungkin Tulisannya Itu Datar Nah Kita bisa Melihat Di Karya Sebelah Kiri Sampai Wafa Sampai Waidah Kehilang Susu Nah Itu Adalah Sulus Adi Dan Di bawah Juga Itu Sulus Adi Sedangkan Yang puluh Di tengah Itu Sulus Jali Jadi Jelas Perbedaannya Antara Sulus Jali Dan Sulus Adi Nah Ini Untuk Yang Sepulah Kanan Ini Juga Sulus Namun Ini Di Karya Lomba Internasional Biasanya Ini Dalam Foto Zoom Kita Bisa Melihat Gradasi Gradasi Warnanya Jadi Kita Bisa Melihat Bagaimana Cara Menulisnya Jadi Ketika kita Menulis Satu huruf Itu Tidak Langsung Jadi Jadi Ada Tahap Tahap Ada Step Stepnya Kapan Kita Harus Berhenti Kapan Kita Harus Lanjut Langkah Satu Dua Tiga Sampai Langkah Terakhir Itu Ada Jadi Tidak Langsung Kita Bikin Huruf Min Misal Langsung Jadi Sekali Tarikan Jadi Ada Beberapa Langkah Step Step Yang Harus Dihempuk Nah Ini Adalah Contoh Kaedah Nah Ini Kenapa Bisa Sulus ini Bisa Bertahan Sampai Sekarang Ya Karena Kaedah Karena Kaedah Ini Ditandai Dengan Lebarnya Berapa Titik Tingginya Berapa Titik Nah Ini Ini adalah Kaedah Nah Kaedah Ini Biasanya Menggunakan Sebuah Titik Misalkan Kita Bisa Melihat Huruf Halif Itu Tingginya Adalah Tujuh Titik Nah Kalau Misalkan Kita Bikin Lapan Titik Itu Sudah Tidak Proporsional Jadi Penulisan Huruf Halif Standarnya Yaitu Adalah Tujuh Titik Tingginya Dan Kemudian Alif Itu Enggak Lurus Jadi Agak Miring Sedikit Nah Untuk Huruf Ain Juga Untuk Huruf Ain Ini Kita Bisa Melihat Bagaimana Lebar Kepalanya Berapa Titik Terus Lebar Ekor Berapa Titik Kita Bisa Melihat Lebar Ekor Sama Seperti Huruf Jim Hahon Ya Lebanya Lima Tingginya Tiga Titik Nah Ini Adalah Kaidah Penulisan Huruf Di Khotsul Nah Untuk Yang Sebelah Kiri Atas Dan Bawah Ini Adalah Kaidah Untuk Penulis Allah Dan Muhammad Titik 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 Ini Biasanya Disertakannya Untuk Kaligrafi Kaligrafer Kaligrafer Pemula Karena Titik Titik Ini Sangat Membantu Jadi Ketika Kita Menulis Itu Biasanya Kita Ngerasanya Wah Bagus Wah Bagus Bagus Padahal Bagus Setidakannya Belum Tentu Karena Kita Harus Mengecek Apakah Sesuai Kaidah Atau Enggak Nah Untuk Meyakinkan Sesuai Kaidah Atau Enggak Itu Kita Menggunakan Titik Titik Ini Sebagai Pembantu Sebagai Tolak Ukur Sudah Benar Atau Belum Gitu Untuk Allah Tingginya Lama Pertama Itu Empat Titik Terus Lebarnya Lebarnya Ada 6 Titik Dan Muhammad Juga Ada Kaidah Kaidah Jadi Ketika Orang Satu Dengan Orang Lain Ketika Menulis Allah Dan Muhammad Itu Bisa Sama Padahal Beda Orang Yang Nulis Padahal Misalkan Dua Orang Yang Nulis Itu Bisa Dilihat Sama Karena Apa Karena Kaidah Karena Ada Kaidah Ada Aturan Cara Menulis Dan Besar Kecilnya Huruf Ini Itu Tergantung Dari Ukuran Kuas Yang Kita Gunakan Jadi Kalau Misalkan Kita Pakai 3 Millimeter Atau 5 Millimeter Itu Hurufnya Akan Tidak Sama Bidarnya Cuma Besar Kecil Saja Nah Ini Kaidah Sulus Dari Huruf Alif Sampai Huruf Ya Nah Ini Ada Yang Menarik Untuk Yang Belum Tahu Ternyata Ada Bedanya Antara Fah Kof Dan Waw Kita Bisa Melihat Dari Alif Terus Kemudian Bainya Ada Dua Tipe Untuk Yang Tunggal Bisa Seperti Yang Sebelah Kanan Atau Yang Kiri Untuk Cim Hah Honya Juga Ada Dua Untuk Yang Tinggal Dal Ro S Sin Shot Sin Shot Ini Ekonya Sama Cuma Bedanya Di Dupannya Kemudian Tau Be Pain Hing Sama Nah Ini Untuk Fah Kof Yang Pertama Ini Adalah Fah Fah Ini Lebih Landai Kita Bisa Melihat Lebih Landai Dan Ekor Lebih Panjang Sekitar Empat Titik Dari Kepala Sampai Hujung Ekor Kemudian Yang Kof Kof Lebih Tunggu Dan Jarak Antara Kepala Dengan Hujung Ekor Itu Tiga Dan Kalau Wow Beda Lagi Wow Lebih Kecil Lagi Lebih Dekat Lagi Jarak Antara Kepala Dan Hujung Ekor Ini Untuk Wow Jadi Beda Penulisan Rapa Kof Dan Wow Untuk Kaf Lam Mim Menun Hal Alif Tamak Kutah Dan Rufyak Semuanya Ada Cara Menulisnya Jadi Ada Tata Cara Tidak Masal Menulisnya Nah Ini Untuk Contoh Untuk Huruf Ba Dan Huruf Bal Nah Ini Pertama Kita Yang Untuk Huruf Bata Atau Fka Ini Untuk Yang Pertama Ini Kita Sebelah Kanan Atas Kita Tarik Di atas Kebawah Ini Langah Pertama Kemudian Langah Kedua Kita Tarik Lanjutin Dari Step Pertama Dan Berhenti Di Berhenti Di Titik Ukuran Lebar Empat Lebar Empat Satu Dua Tiga Empat Titik Kemudian Setelah Itu Ketiga Kita Melanjutkan Yang Bawah Belakang Ini Kita Bisa Melanjutkan Untuk Ekor Ketika Kita Sudah Selesai Ujung Ekor Ini Kita Bisa Kalau Misalkan Kita Benar Menulis Kita Bisa Buat Telur Disini Jadi Ujung Ekor Itu Enggak Enggak Kaku Jadi Seperti Ayun Nah Ini Untuk Yang Terakhir Kita Bisa Mementuk Utuh Seperti Ini Kemudian Untuk Huruf Dal Atau Dal Itu Langkah-langkahnya Bisa Dilihat Di Sebelah Kiri Yang Pertama Itu Kita Bikin Kepalanya Bikin Kepalanya Dulu Kemudian Yang Kecil Itu Biasanya Diarsil Ini Biasanya Diarsil Karena Ini Kan Dikit Ini Langkah Pertama Langkah Kedua Itu Kita Tarik Kebawah Kemudian Berhenti Dulu Dan Yang Kedua Dan Yang Ketiga Itu Untuk Yang Ekor Bawahnya Panjang Levelnya Itu Empat Titik Terus Tinggi Grup Gal Itu Lima Titik Nah Ini Semua Dari Huruf Alif Sampai Ia Itu Ada Tata Cara Penulisannya Dan Ini Baru Huruf Tunggal Belum Huruf Yang Di Awal Di Tengah Di Akhir Itu Bisa Beda Beda Lagi Jadi Memang Kalau Belajar Kaligrafi Itu Enggak Bisa Sehari Dua Hari Bahkan Bisa Bertahun Tahun Untuk Mempelajari Huruf Jenis Jenis Hop Kemudian Kita Masuk Kedua Jenis Hot Yang Kedua Nasehi Nasehi Ini Anda Bisa Jumpai Di Al-Quran Anda Bisa Lihat Anda Bisa Menemukan Di Al-Quran Namun Enggak Semua Al-Quran Nasehinya Sesuai Kaidat Nasehinya Benar-benar Nasehi Jika Ingin Melihat Al-Quran Yang Nasehinya Bagus Anda Bisa Download Di Playstore Atau Apple Store Al-Quran Kemendat Al-Quran Kemendat Itu Benar-benar Nasehinya Sangat Bagus Karena Ditulis Oleh Salah Satu Master Kaligrafi Di Indonesia Yaitu Ustadz Isad Misbah Ini ditulis Sama Beliau Dari Gurov Alif Sampai Ia Di Awal Di Tengah Di Akhir Dan Variasinya Kemudian Ada IT Untuk Membuat Font Jadi Ustadz Misbah Ini Hanya Menuliskan Alif Sampai Ia Gurov Tengah Awal Akhirnya Dan Variasinya Udah Setelah Itu Tinggal Dirangkai Dengan Menggunakan Program Bisa Tertutup Bisa Dituliskan 37 Nah Ini Adalah Contoh Tulisan Yang Di Bedah Bismillahirrahmanirrahim Nah Ini Aku Luna Dibedah Dikoreksi Biasanya Kalau misalkan Kita belajar Kaligrafi Kita menulis Terus Kita dikoreksi Jika ada yang Salah Maka akan Dikasih tahu Sebenarnya Yang benar Itu adalah Seperti ini Kemudian Untuk Harokat Juga Ada Cara Penulisannya Juga Misalkan Kita Menemukan Kita Kita Hendak Memberikan Tanda Fatah Misalkan Di Inama Kan Inama Ini kan Meme Kermualif Alif kan Dibu ya Kemudian Kalau misalkan Ada Harokat Ini Untuk Meme Ini Kita bisa Meletakkan Harokatnya Dekat Dengan Si Alif Nah Kita Bisa Juga Melihat Di Narun Nah Ini Juga Dekat Dengan Alif Di Atas Juga Ada Dulma Dulman Nah Ini Fatah Tanya Juga Di Atas Dekat Dengan Si Alif Di Atas Juga Fatah Tanya Dekat Dengan Alif Jadi Memang Ada Aturan Aturan Perulisan Kata Letaknya Juga Ada Semua Ini Adalah Kaedah Untuk Hot Nashi Jika kita Bandingkan Dengan Sulus Kita Bisa Melihat Perbedaan Perbedaan Yang Jelas Antara Hot Sulus Dan Hot Nashi Ini Untuk Hot Nashi Tingginya Sekitar 5 Titik Untuk Huruf Batah Tanya Lebernya 4 Titik Untuk Jim H H Seperti Ini Kayaknya Dan Huruf Dal Seperti Ini R Semua Ada Penulisan Ini Penanya Jadi Kemiringannya Juga Harus Disesuaikan Dengan Penulisan Juta Nah Ini Untuk Pandian Menulis Dari Shin Shot Tot Sampai Huruf Nah Ini Juga Ada Perbedaan Untuk Huruf V Ini Untuk Berupa Lebih Landai Kemudian Leher Antara Kof Sama F Kof Lebih Panjang Lehernya Ini Ini Adalah Kaedah Huruf Min Nun H Waw Wier Nah Ini Untuk H Di Awal H Di Tengah H Di Akhir Kalau Kita Baca Hahaha Kemudian Yang Ke Mungkin Saya akan Lebih Cepat Menenangkan Banyak Yang Mau Saya Sampaikan Mungkin Untuk Ini Saya akan Percepat Saja Untuk Diwani Ini Jenis Hot Diwani Ini Hot Diwani Itu Biasanya Dipakai Dulunya Itu Dipakai Raja Untuk Kirim Surat Ke Kerajaan Lain Biasanya Pakai Hot Diwani Ini Contoh Hot Diwani Pada Surat Al-Fatihah Di Sebelah Kiri Dan Sebelah Kanan Adalah Kaedah Kaedah Dalam Penulisan Diwani Kemudian Selanjutnya Ada Diwani Jali Dimana Diwani Jali Ini Sangat Indah Kalau Kita Lihat Ada Komponen Karokat Hiasan Dan Ada Titik-titik Sebagai Pelengkap Jadi Memang Jali Ini Ditubuk-tubuk Diwani Yang Ditubuk-tubuk Ini Diwani Jali Ini Adalah Beberapa Karya-karya Diwani Jali Karya-karya Lomba Internasional Ini Untuk Kaedah Huruf Diwani Jali Sebenarnya Agak Mirip Diwani Cuma Banyak Tangkai Banyak Lekukan Lekukan Dan Ada Hiasannya Juga Kalau Diwani Jali Kemudian Ada Hot Farisi Hot Farisi Ini Gak ada Harokat Bentuknya Miring Kanan Kita bisa Melihat Ini contoh Untuk Bismillah Subhanallah Wabi Hamdi Ini Adalah Kaedah-kaedah Jadi Lebih Simple Farisi Alif Tingginya Tiga Titik Dan Miring Miringnya Beda Sama Miring Sulus Kalau Farisi Miringnya Sebelah Miring Ke kanan Untuk Huruf Jadi Kalau Misalkan Untuk Pemula Biasanya Karena Di Farisi Ini Debal Tipis Itu Sangat-sangat Terlihat Jadi Kalau Misalkan Belum Terbiasa Dalam Menulis Hot Ini Itu Bisa Bisa Memakai Dua Pena 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 Yang Kecil Sama Pena Yang Besar Tapi Kalau Sudah Mahir Bisa Pakai Satu Pena Dengan Pena Yang Besar Untuk Yang Kecil Kecil Untuk Tipis Kecil Misalnya Kita Melihat Turun Sin Untuk Melihat Turun Sin Kita Bisa Melihat Turun Sin Bahwa Sin Itu Pertama Tipis Terus Kemudian Ekor Kita Pakai Kuas Yang Tebelnya Sesuai Dengan Ekor Yang Tebelnya Segini Untuk Yang Tipisnya Tinggal Menyesuaikan Jadi Kuas Yang Kita Tekan Di Kertas Jangan Semuanya Setengah Dari Kuas Ukuran Kuas Kemudian Ini adalah Kufi Kufi Ini Kotak Kotak Dasarnya Lebih Gampang Pakai Stabilo Atau Speedo Atau Yang Udah Untuk Untuk Pakem Jadi Enak Buat Nulis Lebih Cepet Kalau Misalnya Menggunakan Kuas Agak Lama Ya Nah Ini Adalah Kaida Untuk Hot Kufi Alif Nah Sebenarnya Hot Kufi Satu Huruf Bisa Macem Variasinya Alif Bisa Variasinya Banyak Jim Haho Juga Banyak Da Juga Banyak Sin Juga Banyak Semuanya Bisa Lihat Macem-macemnya Banyak Sekali Untuk Huruf Kufi Ini Adalah Kaida-kaida Huruf Kufi Ini Yang Sebelah Kiri Itu Adalah Lama Macem-macemnya Banyak Sekali Kemudian Ini Terakhir Tik A Bismillahirrahmanirrahim Inilah Contohnya Untuk Rika Jadi Rika Miringnya Ke kiri Dan Lebih Simple Dan Biasanya Dipakai Untuk Nulis Memo Atau Nulis cepat Itu Biasanya Pakai Rika Nah Rika Lebih Mudah Nah Ini Kaida-kaida Penulisan Rika Dari Dari Alif Sampai Ya Nah Kita Masuk Ke Pengalaman Lomba Jadi Bulunya Awal Mulai Saya Ikut Lomba Itu Kalau Kita Di UI Ya Kalau Kita Di UI Itu Ada MPK Seni Ada MPKO Nah Ini MPK Seni Dan O Itu Adalah Olahraga Kita Bisa Memilih Di Antaranya Nah Karena UI Ini Ingin Bahwa Mahasiswanya Tuh Tidak Segedar Otak Kirinya Aja Yang Dipakai Tapi Otak Kanannya Juga Dipakai Jadi Saya Memilih Kira-kira Malanya Bermanfaat Kalau misalnya Saya Dulunya Saya Mikir Bahwa Kalau Misalkan Kita Kalau Saya Memilih Olahraga Olahraga Padahal Saya Bisa Melakukan Di Di Kosan Atau Di Lingkungan Kampus Jadi Saya Milih Seni Karena Menurut Saya Seni Itu Nanti Setelah Pasca Pergerakan Selesai Ada Ini Yang Bisa Saya Dapatkan Dan Saya Terapkan Makanya Saya Memilih Seni Seni Ada Ada Seni Tarik Seni Karawitan Seni Lukis Seni Komik Juga Ada Saya Bilih Yang Seni Kalik Ini Fotonya Sebelah Kiri Itu Adalah Persiapan Untuk Lomba MTQ UI Itu Namanya UI Nah Ini Yang Pak Hacamata Itu Adalah Kealuan Kealuan Ini Dari Mipa Fusika Dia Yang Latih Kami Nah Dari Mipa Ini Ada Tiga Orang Saya Zaki Dan Yang Perempuan Itu Adalah Fahira Fahira Dan Saya Satu Departemen Departemen Matematika CS Statistika Fahira Matematik Nah Ini Kenapa Kita Bisa Juara Mungkin Karena Sesuai Dengan Apa Yang Dilombakan Ini Ini Untuk Para Peserta Juga Untuk Melihat Melihat Harus Tahu Juga Apa Yang Dilombakan Misalkan Yang Dilombakan Kontemporer Kalian Bikin Kontemporer Kalau Kalian Kalau Yang Dilombakan Adalah Dekorasi Kalian Bikin Dekorasi Nah Waktu Itu Yang Dilombakan Adalah Kategori Dekorasi Padahal Ada Banyak Karya Yang Bagus Tata Warnanya Dan Kalau Kalian Tahu Bahwa Saya Itu Susah Untuk Membedakan Warna Jadi Saya Susah Untuk Membedakan Warna Saya Bisa Membedakan Warna Warna Prima Kayak Merah Kuning Biru Terus Putih Hitam Itu Masih Bisa Tapi Kalau Udah Hijau Terus Ungu Terus Orang Hijau Kan Ini Campuran Campuran Antara Kuning Dan Merah Terus Kuning Oh sorry Untuk Hijau Itu adalah Biru Sama Kuning Kalau Kuning Merah Itu Orange Nah Ketika Lomba Ini Biasanya Saya Kasih Kode Kodenya Misalkan Warna Ini Kodenya Berapa Nah Ini Untuk Bidang Yang Ini Jadi Itu Cara Saya Ikut Lomba Padahal Saya Susah Membedakan Warna Nah Waktu itu Pada Lomba Lomba MTQI Ini Juara Satunya Si Fahira Juara Duanya Saya Juara Tidinya Fakultas Lain Nah Ini Nuka Alwan Itu Segedar Ikut Ikutan Aja Untuk Bikin Kaligrafi Ini Pas Kita Lomba Kemudian Kemudian Dari Juara 1 2 3 Itu Dipilih Lagi Untuk Mewakili UI Di MTQ MN Tahun 2017 Di Malang Nah Ini Beberapa Foto Yang Masih Tersisa Ketika Di Malang Ini Ini Yang Juara Ada Dupat Ada Diaki Desain Aplikasi Quran Lufsir Juga Kemudian Saya Belum Waktu itu Karena Memang Dari SMA Itu Sama Sekali Tidak Ada Background Kaligrafi Kaligrafi Berawal Dari Amerika Seni Terus Ikut Di IKO Setelah Itu Baru Ikut MTQ Nah Setelah MTQ MN Malang Ini Selesai Saya Baru Mulai Belajar Belajar Kursus Dari Basic 1 Sampai Basic 4 Kemudian Saya Punya Target Untuk Ikut Lagi Di Tahun 2019 Karena MTQ MN Itu Diselerakan 2 Tahun Sekali Nah Ini Adalah Foto Ketika Persiapan Untuk MTQ MN Di Aceh Ini Guru Saya Ustaz Zohiruddin Dari Lemka Kemudian Yang Dua Ini Sama-sama Kafila Jadi Ketiga-tiganya Ini adalah Kafila Yang Terpilih Untuk MTQ MN Tahun 2019 Di Aceh Jadi Untuk Saya Kategori Dekorasi Kebunan Yang Di Tengah Yang Berkata Kacamata Reza Di Kategori Contemporal Dan Yang Perempuan Kategori Contemporal Putri Jadi UI Hanya Tiga Yang Mewakili Kaligrafi Jadi Dekorasi Putri Tidak Ada Jadi Yang Dilombakan Pada MTQ MN 2019 Di Aceh Itu Ada Dua Kategori Yaitu Dekorasi Sama Contemporal Karena Untuk Dekorasi Putri Belum Ada Peserta Yang Sesuai Standar Yang Dim KU Kemudian Ini Foto Sebelum Keberangkatan Bersama Wakil Rektorat Kemudian Sebelah Kanan Ini Adalah Kegiatan Seperti Pelatihan Intensif Nginap Di Asrama Dan Ini Pas Terakhir Hari Terakhir Hari Penutupan Di MTQ MN Aceh Nah Ini Dan Jura-juara Bisa Kegiatan Ada Deaki Ada Hibzil Ada Tilawah Nah Ini Yang Juara-juara Ini Yang Juara Si Reza Yang KT Kontemporer Putra Kemudian Ada Tilawah Ustadz Samsuri Ini Ini Sudah Jadi Idola Kemudian Ada Kembar Terbaik Dua Yusil 30 Jus Nah Ini Ada Fahbil Juga Juara Terus Deaki Ini Yang Juara-juara Di MTQ MN Tahun 2019 Dan Menjadikan UI Juara Umum Keempat Juara Satu Dua Itu Tetap Dipegang Tiga tahun Terakhir Tiga tahun Bertuturut Yang pertama Adalah UM Kedua Adalah IB Ketiga UGM Keempat U Nah Ini Saya Ikut Lomba Di IPB Dan Di UN Kemudian Ini Ketika Saya latihan Atau Bikin Karya Ini Di Asrama Di Asrama Biasanya Kalau latihan Di Asrama Lebih Enak Karena Kita Bisa Berkumpul Bisa Lalu Asa Dan Sebelah Kanan Ini Ketika Saya Mengasakan Projek Di Musola Di Sekitar Bintaro Bikin Di Musola Dengan Ustaz Saya Cuma Berdua Kemudian Ini Juga Karya Di Kubah Cincin Kubah Dari Lantai Satu Dua Dan Lantai Tiga Sekaligus Cincin Kubah Dan Ujung Kubah Untuk Kita Bikin Kaligrafinya Selama Dua Minggu Jadi Ingat Biasanya Kita Kalau Mengesahkan Kaligrafi Masjid Dari Jum Lapan Sampai Jum Sambilas Malam Suami Sipu Jidur Lanjut Lagi Ini Ada Video Pengerjaan Ini Video Pengerjaan Sambil Sambil Jn Sambil 好吃 Bikin Tug Subti Pikar área saucami Tarun place Sambil メ Sambil 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 Tienda Sambil Over Sambil 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 Nd Sambil Sambil selamat menikmati itu adalah sedikit dokumentasi ya dokumentasi proses pengajaran di telegrafi musik ini juga ada dokumentasi saya nulis solus jadi disikat dulu ya ketika kita nulis dan kalau misalkan kita nulis pakai kuas biasanya itu dari sebelah kanan dulu jadi cara nulis sebenarnya ini karya Ustadz Huda cuma saya bikin miripnya dengan tangan saya kalau misalkan kalau belajar kaligrafi memang harus sabar, telaten bisa langsung bisa kalau misalkan kita pakai kuas cat, bisa dari tangan dulu karena kalau dari kiri misalnya tangan kita kan kena catnya bisa berantakan nah ini video yang saya bikin nah ini ini karya saya waktu MTK waktu MTK tahun 2017 dan 2019 bisa dilihat ya tahun 2017 akhirnya adul hurufnya masih jauh dari kaedah karena memang benar-benar belum belajar banyak gitu dan waktu tahun 2017 sebelum seleksi MTK itu saya sempat sakit sakit paru-paru jadi saya sudah nggak berharap ikut MTK ya tetapi orang memberikan kesempatan jadi menuju hari-hari seleksi saya sudah mulai membaik jadi pas lomba di sana pun saya masih dalam perawatan nah kemudian yang sebelah kanan ini adalah tahun 2019 MTK di Aceh tapi masih belum bisa menjadi juara ya karena ada karya yang lebih bagus lagi kemudian kita ke cara menulis ini ada video juga bagaimana sih cara menulis nah kita play ya nah ini adalah cara menulis scene nah ini adalah hot sulis ya nah jadi ketika kita menulis itu nggak langsung satu tarikan jadi memang harus berhenti-berhenti memang nggak bisa langsung jadi lupsin sampai min nah biasanya setelah kita menulis selesai kita sertakan titik-titiknya udah bener-bener panjangnya lebarnya kalau belum sesuai kaedah terus belajar sampai dapat untuk sulis nah ini ada langi terus belajar men ketemu h lebar link-nya, bunyi-nya cara antaranya sama itu ada ukurannya misalkan kita mim sama alif alifnya itu gak lurus jadi agak pendok sedikit ke kiri ini ada lagi cara menulis ini untuk huruf kepala fa atau kof ini kepalanya yang seperti ini kita bikin ekor kepala dua titik tinggi kepala juga dua titik cara kepala dengan ujung ekor dua titik panjang ekornya empat ini adalah kredah melalui suruh uang kemudian ada video lagi nah ini adalah cara menulis diwanijali pertama kita menulis hurufnya kemudian kedua titik kedua harokat terus kemudian hiasan terakhir adalah titik titiknya itu berbentuk kotak nah ini untuk diwanijali ada lagi cara menulis cara menulis diwanijali juga bismillahirrahmanirrahim jadi penempatan titiknya juga gak sembarangan gak terlalu pengen juga jangan jadi disesuaikan dengan bidang yang kosong dan ini ada video cara menulis lagi untuk hot diwan ini cara menulis hot ini nampak detailnya diwani itu memang agak susah untuk dibacakan untuk orang awam itu agak susah untuk membaca ini karena ada bentuk-bentuk yang variatif bentuk-bentuk yang enggak seperti biasanya nah ini adalah video untuk Hor Faris ini kan kita bisa melihat bahwa kalamnya ini besar lebarnya gede tapi bisa buat yang kecil seperti ini untuk yang tipis itu jadi tidak semuanya ditekan ini cara mulai sebau hidal mirinya harus sama next door ketika dia tipis dia enggak semuanya ditekan jadi hanya sebagian saja jadi bisa menghasilkan bagian yang tipis terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati itu adalah aspek-aspek kriteria penilaian dalam lomba oke jadi saya cukup sekian terima kasih terima kasih banyak kepada Bang Syukran atas materinya yang benar-benar ini ya tadi kita banyak banget dapat hal baru nih saya pribadi yang belum pernah tahu tentang cara menulis kaligrafi kaget banget ternyata kaligrafi ada unsur-unsur banyak yang harus dipenuhi kayak ada titik-titik yang harus diperhatikan dalam menulisnya itu keren banget karena saya pribadi tidak tahu ternyata harus sedetail itu jadi teman-teman mungkin bisa semakin semangat lagi nih buat teman-teman kontingan nanti buat pelatihan nanti di abis ini bersama acara selanjutnya nah mungkin setelah ini kita bakal lanjut ke sesi Q&A ya tanya-jawab boleh langsung Pak Nitya dikasih tahu slidonya tadi ada pertanyaan yang sudah kita rangkum sama-sama di maaf Kak mungkin bisa di-stop share dulu biar kita bisa share slidonya makasih Kak oke enggak enggak ada laptopnya agak lama oke Bang Syukran sendiri ininya berapa lama Bang latihannya biasa misalnya per minggu untuk latihan itu menyesuaikan waktu juga ya sisi sebenarnya biasanya minimal sehari itu ya dua jam lah dua jam atau tiga jam dalam sehari karena memang saya itu kalau misalkan sedang stres atau sedang banyak pikiran biasanya memang saya itu larinya menulis gitu jadi dengan menulis itu seperti lebih tenang dan sarana juga kan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui tulisan gitu Insya Allah makanya nih mulai sekarang kita jangan gabut-gabutan lagi deh kalau misalnya ada waktu luang mendingan kita ikutan bikin kaligrafi juga aja kali ya ke depannya nih Bang ada pertanyaan kita mungkin karena waktunya terbatas kita ambil pertanyaan yang paling banyak aja ya Bang ini pertanyaan dari Anonimustab ini gak mau disebutin dia kenapa lomba hatil digital jarang ditemukan Bang apakah karena kurangnya minat atau karena hatil gak bisa diaplikasikan menggunakan alat gambar digital mungkin itu Bang oke silahkan dijawab jadi begini sebenarnya ada lomba hatil digital jadi untuk MTK kabarnya nih untuk MTK mahasiswa nasional kedepannya itu bakal ada kaligrafi digital jadi tidak pakai seperti kita nulis tangan manual gitu enggak kita pakai aplikasi pakai software bisa pakai korel draw atau pakai adopt illustrator kan sebenarnya ini sudah tahun 2019 sebelum wabah COVID melanda ya tahun 2019 itu sudah ada lomba lomba kaligrafi digital dan saya juga ikut saya juga bikin pakai aduk illustrator jadi memang perlu ya jadi kalau kita lomba kaligrafi kopil digital kita harus punya dua unsur pertama unsur menguasai tulisan paham semua kaligrafi tulisan kemudian yang kedua harus bisa komputer harus bisa desain nah ini yang kenapa jarang mungkin para kaligrafi belum belum dibekali banyak tentang ilmu-ilmu mengenai software-software desain bagaimana cara membuat kaligrafi secara digital itu belum terlalu difokuskan tapi akhir-akhir ini sudah mulai dimulai lomba-lomba kaligrafi digital tapi enggak sebanyak lomba-lomba non-digital gitu karena memang harus bisa desain bisa juga menguasai hot-hotnya juga jadi memang untuk yang kaligrafi digital itu memang harus lebih banyak yang dikuasai oke itu tadi jawabannya buat pertanyaan yang tadi mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa dibahas lebih mendalam di sesi selanjutnya ya keren banget sih itu mungkin yang sekarang harus kita perhatikan sebagai anak muda yang udah harusnya lebih melek digital mungkin kita bisa nambahin skill kita dengan belajar belajar kayak Adobe Illustrator jadi kita bisa membangkan sarana-sarana budaya-budaya Islam kita untuk lebih bertahan lagi lebih lama lagi langgeng di era modern kayak gini sekarang nah setelah tadi sesi materi dan Q&A ini kita bakal refreshing yuk kita bakal main game kita main game dipersilahkan bersama aku bakal ngundang satu temen mungkin kepada Kak Reza ayo Kak Reza kita main game mungkin Kak Reza nya ada oke kita bakal main kahut bareng-bareng tunggu sebentar ya masih di teman-teman bisa nanti akses kahutnya di chat nanti teman-teman panitia bakal ngirim link kahutnya disitu jangan lupa untuk ikutan karena ini kita bakal ada hadiahnya jadi jangan sampai sayang-sayang nih ayo ayo segera teman-teman mungkin bisa kahutnya dimasukin kode pinnya ayo kita tunggu sampai jam 14.36 ya jadi ayo teman-teman semua buru-buru ikutan atau enggak buat aku aja deh kalau enggak ayo teman-teman semua jangan sampai gak ikutan karena seru banget nih pasti siapa nih penulis awam hamba Allah diwani oh terinspirasi dari ini ya dari nama kaligrafi tadi diwani penulis awam aku aku juga mau jadi penulis cuman belum nulis mulu males-malesan nulisnya hehehe kenapa kok hehehe ini anonimus dia anonimus gak mau terekspos sekali ya udah bergabung juga anak-anak bareng kita MK Kuy ayo Kuy ayo langsung dibuka link kodnya masukin kodenya 105 08 08 kita kita tunggu sebentar lagi satu menit lagi apa kita itu mundur gitu ayo ayo guys demi cuan join kodnya 105 08 08 demi cuan iya kita butuh banget cuan gak sih lagi masa pandemi kayak gini jadi jangan disia-siain kalau ada rezeki tuh jajaja opi asik udah banyak nih tapi nanti yang yang menang bilang-bilang ya nama aslinya siapa nanti kita pandemi gak tau gimana bedainnya mela mungkin kita mulai kali ya udah 14 36 halo bang awing kita mulai kahutnya aduh ada yang nambah ayo mulai yuk kahutnya yuk first question kahut seminar musabako khatil quran apa pengertian khat aduh apa nih garis atau ceretan pena yang berbentuk tulisan tangan garis atau ceretan tangan yang biasa aja garis atau ceretan pena yang indah garis atau pena yang gak punya makna ayo susah banget pertanyaannya wah banyak banget ternyata yang salah ya ampun ayo ayo gak boleh gak boleh patah semangat yang tadi salah emang agak mengecoh ya ternyata soalnya ayo kita lanjutin mana istilah hat dalam bahasa mesir yang benar history jena hieroglyph kietograf jiref udah 12 orang nih yang jawab nih ya banyak banget ternyata yang benar berarti temen-temen semua tadi keren-keren pada yang nyimak banget ya ada berapa macam hat kaligrafi aduh berapa ya tadi ya aku juga apa nih 7 5 10 6 aku tuh suka angka 7 sama 10 soalnya yang 7 warnanya merah yang biru eh yang 10 warnanya biru gimana temen-temen yang lain ayo udah 11 orang yang jawab ya udah 12 orang nih yang jawab nih kita lihat jawabannya ya benar banyak ternyata yang benar tapi ada banyak juga yang salah ada 5 ada 7 orang apa-apa gak apa-apa ayo kita lanjutin bentar lagi MK Kui oh MK Kui kalah sekarang ngenaik ke atas nanti cerita-cerita ya namanya siapa jenis kaligrafi apa ya yang menggunakan media dengan ukuran 120 cm kali 80 cm aduh apa ya ada kaligrafi nasta musyaf kontemporer sama dekorasi yang mana ya ih pada keren-keren banget jawabnya cepet kaligrafi dekorasi oke jajaja yang naik sekarang sama apa itu i baca i apa i apa l jenis hat apakah ini bismillahirrahmanirrahim nih aku bisa baca nih kalau yang ini nih diwani jali nahchi nahchi diwani parisi ayo 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 ya apa ya diwani 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 yang itu ternyata tadi ya diwani ada diwani jali juga hamba Allah masya Allah tapi kita semua juga hamba Allah berarti kita semua menang dong gambar di bawah ini adalah hat nasi betul atau salah nasi bener gak nih ini jawab banyak juga nih cepat keren keren berarti mantap banyak yang bilang betul ini eh maksudnya bener loh mereka tahu bisa membedakan berarti tadi semua menjelas eh mendengarkan dengan jelas gitu ya keren banget sih berarti dia aja aja naik lagi oke pertanyaan ketujuh gambar di bawah ini adalah hati betul atau salah ya apa ya ini tadi namanya ya yang kotak-kotak gitu apa ya ya keren banget bener semua yang ini gak ada yang salah keren banget berarti teman-teman semua yang ada disini ada dua hakikat unsur kaligrafi yaitu apa tulisan aksara dan keindahan kesabaran dan keuletan kerapihan dan keuletan tulisan aksara dan kesabaran ini susah banget pertanyaannya ikhlasan ikhlasan masya Allah tulisan aksara dan keindahan masya Allah ini bang hussein ini keikhlasan bilangnya jajajajan ini keren banget dia udah memimpin dari tadi lama berkali-kali tiktograf berjumlah ratusan adalah apa tuh tiktograf apa tuh tiktograf huruf hieroglyph berbentuk gambar berbentuk benda tulisan berbentuk indah ini kalau aku yang jawab kayaknya semuanya bener nih ya mulai bingung nih yang jawab mulai berkurang berkurang ayo ya ayo satu orang lagi mungkin bingung milihnya ya wah berbentuk gambar ternyata tapi ini lumayan rata berarti sekarang teman-teman semua bisa take notes bahwa itu adalah huruf hieroglyph berbentuk gambar oke ini jajajah keren banget tapi ini gak mau kalah dia ini sat apakah ini jenis sat apa ini dia kalau tidak lihat sih dia banyak ini ya hiasannya yang mana ya ini sat apa ya ini hat tulus keren banget ini teman-teman banyak yang udah paham ternyata ya apa-apa aja dan udah bisa membedakan ya pemenangnya adalah juara tiga ada opi juara dua ada dan juara satunya ada siapa nih jajajah oke ini buat teman-teman yang tadi udah menang kalau misalnya pada malu gak mau nge-spill siapa namanya silahkan langsung kontak panitianya sekalian aja ya untuk nge-spill nama aslinya jangan sampai nih sayang-sayang hadiahnya panitianya udah nyediain kayak gitu kan nah keren banget asik banget nih dengan main game ini aja kita udah ternyata menambah pemahaman kita lagi tentang MQI dengan cara yang fun banget nah bagi yang ada di podium silahkan menghubungi admin group whatsapp ya jangan sampai enggak sayang-sayang soalnya nah alhamdulillah nih kita udah menyelesaikan sesi games nah setelah sesi games mungkin selanjutnya ini bang awing boleh di stop share dulu untuk gamesnya kita bakal lanjut oh ya makasih Kak Reza nah Alhamdulillah nih kita udah dengerin materi kita udah sesi Q&A dan juga udah main game bareng-bareng nah mungkin setelah ini kita bisa langsung dokumentasi sebentar kali ya dan minta teman-teman semua yang udah hadir disini untuk mengisi feedback bagai syarat nanti untuk mendapatkan sertifikatnya ya minta tolong untuk teman-teman semua partisipasinya untuk mengisi feedback di link yang tadi udah dibagikan sama Panitia di kolom chat nah ditunggu ya teman-teman mungkin kita tunggu sekitar berapa menit ya 2-3 menit kali ya ayo teman-teman semua segera diisi feedbacknya nah sambil mungkin mengisi feedback teman-teman yang bisa dan gak berhalangan bisa segera menyalakan camnya mungkin ya kita foto bareng-bareng sekalian untuk dokumentasi kita sambil tunggu untuk ngisi feedbacknya untuk teman-teman yang belum on cam mungkin bisa on cam kalau gak berhalangan jika bisa on cam kita foto rame-rame ayo kita dokumentasikan kegiatan kita hari ini oke saya bantu dokumentasi ya buat yang mau on cam boleh banget ditunggu sampai 14.47 ayo kita tunggu sampai 14.47 kata sama kasyukran iya kata sama kasyukran kalau gak lewat sini kapan lagi guys boleh on cam asik nih udah pada mulai on cam ayo teman-teman yang lain ditunggu untuk on cam juga yeay makin nambah yang on cam ayo teman-teman yang lain Alhamdulillah kita hari ini udah dapat banyak banget insight ya ternyata nanti mungkin buat selanjutnya teman-teman kontingen bisa tetap stay di zoom dan mungkin istirahat sebentar kita sekitar break 5 menit kali ya untuk peralihan ke acara selanjutnya yaitu acara pelatihan Musabako Hatil Quran dengan bersama tim Hatil setelah ini mungkin untuk dokumentasi kita mulai dokumentasi ya disini ada satu slide jadi saya bantu hitung 1 2 oke terima kasih teman-teman kalian oke deh oh ini ada yang baru on cam lagi nih mau dipotoskan lagi gak bang ya gak boleh boleh saya hitung lagi ya 1 2 3 yeay alhamdulillah kita udah foto bareng-bareng nih sekarang mungkin dengan selesainya sesi foto tadi saya juga mohon izin undur diri dari acara kita untuk yang sekarang dan selanjutnya akan diambil diambil alih oleh tim Hatil Quran saya Aisyah Sabita Kamila mohon maaf yang sebanyak-banyaknya bila ada salah-salah kata kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri saya sendiri selaku pribadi yang doif kurang lebihnya mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin bisa dilanjutkan dengan tim Hatil Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya baik terima kasih teman-teman seminar atas materinya tadi ya sangat insightful sekali dan selanjutnya kita nanti bakal langsung lanjut ke pelatihan pertama MKQI 2021 tapi sebelum itu mungkin kita beri sekitar 3 menit kali ya untuk memberi waktu teman-teman silahkan kalau ada yang pengen kekar mandi ataupun ingin minum-minum sebentar boleh dan nanti kita langsung join lagi disini oke teman-teman silahkan boleh kalau ada yang ingin kekar mandi atau minum terlebih dahulu ya bener banget nih teman-teman mohon maaf ya bagi peserta yang dari umum kita gak bisa lanjut lagi karena pelatihan pada sore hari ini bakal dilanjutin dan diperuntukkan untuk mahasiswa UI terima kasih teman-teman atas kehadirannya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati